Intro Ngomongan dari Yolo Ina seputar markup apartemen Boleh diklarifikasi bahwa katanya dari berapa juta Dari 6 juta ke 2 juta Itu sudah berita lama sebenarnya Berita sudah mungkin sudah kelewat mungkin 1-2 bulan yang lalu Jadi klarifikasi itu sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi Karena dari pihak saya kemarin juga sempat Dari pihak apartemen Pas kejadian pertama awal Itu sudah mungkin mengkontrol langsung ya Dari pihak Siapa namanya tadi? Yolo Yolo Jadi itu uang yang dibilang markup Itu uang 6 juta setengah itu untuk 1 bulan Ya 6 juta setengah 1 bulan 4 juta nya itu Sekitar 4 jutaan itu deposit Jadi apartemen itu ada deposit Jadi bukannya kita matang Jadi saya pun juga disini ya Cari yang lebih murah Makanya saya pindahkan dari Lexington Ke pinterpaksu Agar tidak ada deposit lagi Kalau pinterpaksu itu tidak ada deposit Deposit ini sudah jelas dari pengelolaan? Iya jelas dari pengelolaan Bisa mungkin nanti ditanyakan langsung Bisa telepon kanan Dan saya punya teman-teman Mohon maaf Kalau orang kontrak pasti saya bisa deposit Memang begitu Kenapa perlu deposit? Mana tahu Situ ada barang yang rusak dan lain-lain Mungkin terkait keluarga Mungkin kemarin banyak yang menyerang keluarga Prihal mungkin dari pembangunan rumah segala Terus mungkin sampai privasi juga Mungkin seperti apa sih Sampai detik ini Apakah dari keluarga sendiri Memang harus ngungsikan Atau untuk bersosialisasi Seperti apa Mungkin bisa diklarifikasi juga Mungkin Takut keluar rumah Takut keluar rumah atau seperti apa Atau masih layaknya Ada dua pertanyaan itu Saya sampai kenanya yang dimaksudnya Satu kalian terganggu Bangga dengan pemberitaan Yang kedua Rumah kalian sedang renovasi Diduga itu uang dari Loli Nah coba jawab Kan kesana arahnya Jadi yang pertama Tidak sama sekali terganggu Yang kedua Yang kedua Tidak ada special pun Uang dari Loli Karena Loli pun datang ke sini juga Tidak bawa uang Yang ada Mereka yang Kita bantu Kita carikan apartemen Terus dari Pian Loli juga kan Membawa masalah Yang uang Ya Soal itu ya Jadi itu Itu aja sih Jadi ya Kalau dilihat dari Mungkin logika ya Dia membawa masalah Terus Terus Di fitnah kita 4 tahun sejuta lah Atau apalah Ya kan itu Kita sih Ya udah Pikiran mereka sendiri Yang fitnah mereka Kan nanti kan disini Terungkapnya fakta Dan kebenarannya ada Banyak yang Pada akhirnya banyak yang Ngeblow up Permasalahan Mungkin sudah lama Soal kasus dugaan Iya Penipuan itu Gimana mungkin Bang Penipuan yang Yang dilakukan Iya Dari awal Satu hari setelah Apa Lending Iya Loli itu udah Punya masalah itu Dan saya gak tau ya Kalau masalah itu kan Yang tau Loli dan Mungkin yang teman disana Kita ngeberesinnya Ya lewat Dari ahlaknya Loli Gak usah bawa-bawa Slot Atau apapun lah Disitu Jadi kalau lu mau Gabung di keluarga Untuk Teman awal Inisial C Iya Ya C Oke Oke Tengahkan Ya Kampus itu bener Enggak Enggak Jadi Masih kuliah Tengah Iya Untuk Yang Tengahkan Kumbayaran Tengahkan Tengahkan Kumbayaran 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 Tapi cuti Atau masih Coba 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 Kalau untuk kuliah Anak saya Dari awal Sampai Yang pertama Itu sarjana Semua Tidak Ketergantungan Sama orang lain Apalagi Kalau Dilihat Si Loli Itu Datang Tuman Bawa Perkara Bawa Masalah Kita Benahin Satu-satu Itu big Trouble Big Problem Kita Tapi Pihak Dari Sana Dari Ibunya Tidak Pernah Tahu Sampai Dia Baru Dapat Endorse Kecil-kecilan Baru Mulai Masuk Ngutik-ngutik Saya Jadi Awalnya Mereka Dari Pihak Keluarganya Tahu Ini Masalah Dari Sana Besar Sekali Loli Itu Berbagai Masalah Jadi Kita Yang Luruskan Luruskan Semua Selesai Semua Baru Ada Endorse Masuk Itu Juga Tidak Besar Kecil Jadi Jangan Disanggutin Kita Renovasi Apa Itu Usaha Kita Sendiri Tidak Ada Loli Itu Seperti Bawa Uang Dari Surga Tidak Ada Itu Dateng Larat Dia Asal Tahu Aja Jadi Jangan Ngomong Besar Itu Dateng Nyesain Orang Bikin Masalah Di rumah Jadi Kita Kalau Anak Anak Saya Didik Akidah Iman Yang Terlalu Semua Jadi Alhamdulillah Jalannya Lurus-Lurus Saja Ada Penyesalan Menerima Loli Tidak Ada Saya Cuman Melihat Kalau Bukan Satu Saja Yang Terlalu Sebelum Loli Banyak Gak Banyak Beberapa Jadi Kita Jadi Kayak Wah Memamerkan Itu Dia Sempat Bisa Lepas Dari Kita Jadi Beberapa Orang Kalau Ini Saya Tidak Tau Anak Siapa Saya Tidak Bangga Tidak Ada Artinya Bagi Saya Cuman Ini Anak Saya Lihat Terlantar Jadi Kasihan Kemanusiaan Kita Tolong Kita Arahin Pas Waktu Itu Bulan Masa Pun Kita Sampai Kaget Belum Pernah Om Saya Terawih Baru Ini Baru Jadi Udah Tapi Saya Bukan Eki Saya Tanya Itu Pernah Dia Suatu Mau Terawih Ini Saya Sampai Kaget Dari Keadaan Mens Mens Ikut Terawih Itu Yang Saya Bingung Ini Apa Nggak Diajar Kok Sampai Aja Boleh Akhirnya Saya Suruh Balik Itu Jadi Saya Sebenarnya Nggak Ngomong Ngomong Kayak Gini Jadi Istilahnya Saya Tuh Nggak Mau Kebanyakan Orang Kita Timbal Balik Atau Gimana Saya Nggak Perlu Terima Kasih Nggak Perlu Apapun Yang Betul Bisa Bisa Terarah Akidah Ada Iman Jadi Nah Gitu Tapi Kalau Sampai Saya Divina Sampai Begini Itu Hanya Allah Yang Tahu Sampai 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 Sampai